selamat menikmati Viras Hashir kultur shock ya yang aku alami di Malaysia sekolah Malaysia dan juga di Indonesia mungkin ini cerita pengalaman atau gimana ya guys ya yang dialami oleh Mbak Viras ini Viras Hashir namanya ya linknya ada di deskripsi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jom kita tengok videonya guys let's go Assalamualaikum hai semuanya kembali lagi bareng Emma di channel Viras Hashir hai semuanya apa kabar dimanapun kalian berada Emma doakan semoga baik-baik aja dan sehat walafiat amin di video kali ini Emma mau share tentang perbedaan sekolah yang ada di Malaysia dan juga Indonesia tapi Emma disini hanya berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi mengenai sekolah yang ada di Malaysia hanya itu aja gak ada maksud untuk compare satu sekolah dengan sekolah lain compare sekolah satu negara dengan negara lain ya kan namanya juga sekolah jangan kan berbeda negara satu daerah aja itu tuh kalau beda sekolah pastinya aturannya juga beda kadang-kadang seperti itu kan ya tapi dimanapun kita sekolah apapun perbedaannya tujuannya pasti sama dong yaitu untuk mencari ilmu betul kan nah sebelum Emma melanjutkan videonya jangan lupa support Emma dengan cara like, comment, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya Emma lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya dan untuk yang sudah mencabot Emma dari awal sampai sekarang Emma ucapkan terima kasih semoga Allah membalasnya amin oke jadi ada 10 perbedaan sekolah yang ada di Malaysia nah yang pertama yaitu waktu sekolah jadi kalau di Malaysia itu waktu sekolahnya itu dari Senin sampai ke Jumat jadi 5 hari aja nah kalau yang seperti kita tahu di Indonesia itu tuh waktu sekolahnya ada 6 hari ya dari hari Senin sampai hari Sabtu tapi di Malaysia kalau untuk waktu sekolah itu ada beberapa negeri yang waktunya berbeda dengan negeri yang lain misalnya contohnya di Kelantan ya di Johor nah itu tuh waktu sekolahnya dari hari Minggu sampai hari Kamis jadi Jumat dengan Sabtu itu Libur kalau gak salah negeri Kelantan Johor dengan Terengganu oke teman-teman kalau disini ada yang dari belah Timur bisa share di kolom komentar negeri apa aja yang sekolahnya itu bermula dari hari Ahad sampai hari Kamis karena kalau Emma kan tinggalnya di Saalam ya jadi kalau di Saalam itu sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat aja jadi liburnya hari Sabtu dan juga hari Minggu nah itu perbedaannya jadi kalau di Malaysia itu cuma 5 hari ya kalau di Indonesia 6 hari oke selanjutnya yang kedua yaitu perbedaannya dari segi memanggil guru kalau di Indonesia kalau kita mau manggil guru itu kan bapak guru ibu guru nah kalau di Malaysia itu manggilnya cegu oke yang seterusnya yang ketiga yaitu waktu libur sekolah nah setahu Emma ya kalau di Indonesia itu waktu libur sekolahnya kan kayak mau kenaikan kelas ya kalau mau kenaikan kelas itu biasanya kan bulan Juli kayak gitu ya itu tuh seperti tahun-tahun yang sebelumnya tahun 2020 ya itu tuh 11 Juli sampai ke 18 Juli gitu ya untuk libur kenaikan kelas nah kalau libur di Malaysia itu tuh biasanya untuk kenaikan kelas biasanya bermula dari hujung mula November sampai Desember tapi ini sebelum Corona ya kalau sudah Corona itu tuh peraturannya sudah diubah kembali cuma Emma sekarang lagi membahas sebelum adanya Corona biasanya kalau di Malaysia satu bulan lebih ya untuk libur semester selanjutnya yang keempat yaitu permulaan masuk sekolah nah di Malaysia itu kalau kita mau masuk sekolah itu tuh biasanya bermula dari 1 Januari sehingga ke November atau Desember satu tahun yang sama sedangkan di Indonesia kalau kita bermula sekolah yaitu dari bulan Juni atau Juli sehingga ke bulan Juni tahun depan jadi bukan satu tahun yang sama ya itu bedanya selanjutnya yang kelima yaitu di Malaysia tidak ada istilah tidak naik kelas atau ketinggalan kelas jadi iya guys jadi gak ada ketinggalan kelas disana kalau disini banyak banget waktu saya sekolah itu teman-teman banyak yang tinggal kelas kasian yang awalnya itu dia semangat belajar abis itu ya gak naik kelas gitu akhirnya tinggal lagi ya kasian banget enak kalau di Malaysia gak ada tinggal kelas walaupun murid itu nilainya tidak bagus itu hanya dikasih nilai yang tidak bagus aja tapi dia tetap naik kelas cuma nanti di Malaysia itu ada perbedaan kelas contohnya misalnya kelas E atau kelas A gitu ya sampai ke kelas D gitu ya atau D nah itu nanti disitu dimansuhkan tak ada level kelas semua sama berarti part yang ini itu tidak kita ambil karena memang sekarang sudah tidak ada level levelnya kelas ABC kalau di Indonesia guys kalau kita mau masuk istilahnya kelas SMA mungkin ada sampai sekarang itu beda beda kalau kita masuk di Sumpah Mani IPA ABC yang A itu yang pintar pintar pasti disitu kalau yang B itu B aja gitu kan tapi kalau C itu udah standar gitu aja guys ya gak pintar pintar tapi bisa gitu guys ya itu kalau di Indonesia pasti masih ada kayaknya kayak gitu ya kalau misalnya anaknya nilainya kurang begitu bagus nanti gurunya akan meletakkan anaknya di kelas D gitu jadi kayak ada level gitu ya kalau di Malaysia sedangkan di Indonesia kalau misalnya anak itu nilainya tidak berapa bagus atau misalnya banyak yang merahnya maka gurunya tidak akan menaikkan dia untuk ke kelas yang berikutnya misalnya dari kelas 1 gak bisa naik ke kelas 2 ya masih stay di kelas 1 nah seperti itu seterusnya yang keenam yaitu sebutan kelas atau level kelas ya misalnya kalau di Malaysia itu ada TK ada SD atau sekolah darjah ada tingkatan ada tiga aja yang pada umumnya ya jadi kalau misalnya anak kita sampai umur 6 tahun itu sekolah TK kalau di Indonesia juga ada TK dengan PAUD gitu nah kalau misalnya sudah 7 tahun masuk kelas 1 SD yaitu dipanggilnya dengan sekolah darjah sama dengan di Indonesia yaitu 6 tahun sekolah darjah dari darjah 1 sampai darjah 6 kalau di Indonesia dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD tapi yang seterusnya yaitu tingkatan nah di tingkatan ini yang menurut Emma agak sedikit beda karena apa kalau di Indonesia kan ada SMP 3 tahun terus SMA 3 tahun nah kalau di Malaysia nggak ada itu cuma ada bermula dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau form 1 form 2 form 3 form 4 form 5 kayak gitu jadi dipanggilnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5 nah disitu kalau menurut Emma ya udah udah save umur 1 tahun karena apa karena tadi tingkatan 1 umur 13 tahun itu tuh cuma 5 tahun aja kan kalau di Indonesia ya kelas 1 SMP 3 tahun ditambah lagi SMA 3 tahun jadi memerlukan waktu 6 tahun jadi kalau misalnya di Malaysia sudah lulus ya tingkatan 5 gitu kalau di Indonesia ya udah lulus SMA atau SMK gitu itu tuh udah bisa melanjutkan kuliah atau masuk ke universitas jadi menurut Emma disini tuh bisa save waktu 1 tahun oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi kultur shock yang dialami oleh Emma ya Kak Emma Mbak Emma mungkin seperti itu ya ketika istilahnya mungkin pengalaman ya kan yang dialami oleh beliau di Malaysia seperti itu mungkin anak-anaknya putra-putrinya itu sekolah disana dia memang nge-save sih nge-save 1 tahun ya enak banget sih sebenarnya dan yang paling enak lagi kalau gak ada istilah tinggal kelas itu paling enak ya sedangkan kalau teman saya ada sih teman saya sampai berhenti gitu gara-gara gak naik kelas itu 2 kali gitu kasian banget kan istilahnya kalau kita sekolah gitu kan kalau kita perhitungkan itu sudah dari SD 6 tahun 6 tahun berarti kan 12 tahun kita sekolah 12 tahun kita sekolah terus masuk ke universitas ya kan nah tunggu tunggu sebelum universitas dulu ya kan nah 6 tahun ketika gak naik kelas ya kan ketika gak naik kelas 2 tahun aja itu sudah 8 tahun kita sekolah guys lama banget ya padahal di sekolah itu kebanyakan main-mainnya gitu kan banyak gak serius jujur ya guys jujur gitu kalau sekolah istilahnya SD SD itu banyakan mainnya ya memang sedikit belajar ya kalau saya sendiri sih kalau teman-teman mungkin rajin gitu kan tapi saya tuh banyak mainnya jajan gitu itu yang paling menyenangkan sih kalau sekolah gitu kan tapi kalau pelajaran-pelajaran biasa-biasa aja sih gitu kan saya tuh orang yang tidak begitu memperhatikan pelajaran dan ini juga guys ya kalau kita lihat di universitas juga kalau gak pinter-pinter banget itu bisa sampai 6 tahun 7 tahun itu di universitas seperti itu wow keren banget sih nah saya pengen tau juga nih guys ya kalau ini kan sekolah Malaysia dari awal sebelum kuliah belum universitas ya kan antara Indonesia dan Malaysia itu aja nge-save 1 tahun bagaimana dengan universitas yang ada di sana apakah di Malaysia itu lebih cepat atau bisa dikatakan tidak ada istilahnya telatlah skripsi dan lain sebagainya kalau di Indonesia itu banyak juga teman-teman yang istilahnya slow tergantung tergantung maksudnya dia mau nyelesaikan sekarang atau tahun depan tahun depan lagi nganggur dan lain sebagainya cari kerjaan gak fokus ke kuliah apakah di Malaysia akan seperti itu juga nah kita akan bahas lagi nanti kita akan cari bagaimana pengalaman daripada orang-orang yang ada di sana nantinya oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati